ini aku rencananya mau bikin apa namanya ini ada semen eh bikin rumah untuk si tegu ya karena tegunya sepertinya merusak pot yang harusnya isinya taneman tapi dirusak sama dia guys jadi hari ini aku menimu panas juga gak hujan aku mau bikin rumah di sini rumah-rumahnya sederhana sih cuman aku kasih ini batu batah taruh situ buat membatas lalu atasnya nanti dikasih papan atau asbest nanti guys biar dia bisa masuk situ terus dia bisa bersembunyi di situ bukan di di dalam pot nih bocah gila terlihat sampai dilubangin sampai akar-akarnya murbi keluar kayak gitu guys jadi ini supaya dia tidak am di dalam situ nanti kita buatin juga di dalam ada tanah-tanahnya oke kita bikin dulu guys yuk kita singkirkan batu-batunya eh sepertinya aku berubah pikiran guys kayaknya rumahnya mau aku bikin disini karena kalau disini ini itu otomatis nanti airnya akan ketampung disitu karena ini kan dataranya bentuknya dari sana itu tinggi sini ke rendah rendah-rendah sampai sana terus tempat pembuangan ya oke nggak jadi jadi ini aku tetap terus taruh sini aja banyak pembatasnya disini uh ampun 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 bro ya ini airnya jadi kayak ganas ya gada-gada di outdoor dan tuh lihat sesuatu biar langsung kayak nyari makanan gitu guys harus bener-bener jaga jarak oke teguk jelek kita balik oke kita racik dulu semennya lalu kita bikin disini guys yuk guys setelah itu tadi nggak jadi dibuat disitu aku jadinya buat disini guys dan ternyata nih udah jadi juga ya tuh tigunya udah cek cek liat halo woi oke jadi itu untuk persembunyian si tigur lumayan ada kurang lebih ya lima puluhan senti di dalam dan ini pas banget sih udah bagus sih kayak gini aja ya nggak usah ribet pakai semen jadi ini bisa bongkar pasang juga nih kalau aku buka satu dua tiga tuh bocah dalam makan apa tuh eh makan apa cuy makan tanah coba wih wih kacauan ya oke ya udah jadi kayak gini aja guys coba aku kasih tikus ya oke guys ini aku udah ambil tikus untuk tes pakan ke si tegu ya dan responnya gila sih dia halo halo bro ini di dalam sini kan kaget cuy nah oke jadi mantap ya untuk tegu kayaknya dia jantan dan belum aku kasih alas lagi sampai menyeluruh jadi cuman segini doang next aja nggak apa-apa aku tambahin ini tempat hiding cave nya karena dia suka banget ngerong ya alias bersembunyi di dalam di dalam tanah guys jadi sifatnya suka gali-gali-gali-gali daripada dia ngerusak tanamannya murbei di situ tuh bener-bener dilubangin sampai akar-akarnya mau kecabut habis cuy jadi mendingin aku bikin eh hiding cave sendiri ya oke enak uh udah habis itu cuy ini cuacanya lagi gokil guys alias panas dan mantap aku lebih suka panas daripada hujan akhir-akhir ini hujan terus soalnya tuh mudah-mudahan nanti ketemu jodoh dia yang betina kayaknya sih jantan sih menurut kalian apa jantan atau betina Siti kebuntung nih dan ini tadi ya rumah-rumah hanya sementara kayak gini aja aku putusnya nggak usah pakai semen karena ya udah kayak gini nih udah oke sih nggak perlu permanen dan enak juga kalau misalnya mau dibongkar atau mau diganti desain ini kalau aku di dalam udah pasti habis tanganku guys kayaknya sakit ya kalau gigit ya itu kalau dia mau berjemur dia juga bisa naik sini berjemur di atas juga bisa guys atau kalau dia udah mulai kepanasan atau kehujanan dia bisa masuk situ atau di dalam pot juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya cuman kasihin aja tanemannya biar bisa tumbuh guys Oke mantep next kayaknya mau bikin ini guys dinaikin jadi kalau misalnya hujan deres dia sembunyi di bawah nggak kena air ya jadi apa sih ini sih tetap pakai semen sih tuh masuk nggak dia tuh nalurnya dia langsung masuk ya karena sukanya dia Oh enggak masuk kan Iya masuk langsung masuk guys kedalem bye-bye gocek mau makan lagi bro besok lagi cuy kalau sepengalamanku ya lihat ya di forum juga pengalamanku kalau di forum-forum juga eh baik luar negeri dan dalam negeri di Indonesia atau di luar negeri itu biar otaku nggak boleh kebanyakan dikasih makan tikus guys karena bisa menyumbat ya bulu-bulu tikus itu mencit itu tadi yang kalian lihat bulu-bulunya bisa kesumbat di pencernaan apalagi kalau musim-musim hujan kayak gini sebaiknya dikurangi jadi nih tadi berapa ya udah dua bulan lalu kali ya terakhir aku kasih tikus jadi nggak apa-apa sesekali aja untuk keselingan untuk tegu dikasih makan tikus nggak apa-apa guys untuk rutinnya aku bisa pepaya terus daging ayam lalu pisang nah itu tiga itu aku biasanya kasih ke tegu guys semangat mantap coba kalian lihat iguan-iguan disini langsung pada ngemil guys beda biasanya kalau waktu hujan dia itu makannya dikit betanya ngomong-ngomong tentang daun murub ya yang tadi nih ini rusak dirusak si tegu yang ini dirusak sama iguana guys terlihat botak cuy tuh daunnya habis dimakanin ya jelas lah ya sudah tidak heran lagi karena ya makannya daun apalagi dikasih daun murub yang bisa jadi cemilannya habis cuy nih lihat ada buahnya pun buahnya bisa dimakan lah sebenarnya nih pada sobek semua daun-daunnya ada 6 ekor iguana disini guys itu dibawah makan sawi kadang-kadang aku lemparin sawi dia juga tetap makan daun murubnya jadi ya gimana lagi cuy oke panas gini dalam seminggu aja ya iguana yang kena jamur biasanya akan sembuh sendiri guys kalau panasnya rutin seperti ini tapi kalau tiba-tiba hujan terus tiga hari gak berhenti hujannya waduh bisa jamurnya bisa jadi parah untuk albino sendiri walaupun isinya tujuh ekor tapi karena dia mungkin albino ya jadi matanya penglihatannya dia kurang bagus murubnya awet guys nih lihat bahkan malah bertumbuh semakin subur tuh lihat karena aku stopin terus sih makanya dibawah terlihat sawi kangkung aku taruh situ dan mereka tahu ya letak dimana sayurnya aku taruh udah tuh lihat tuh udah berjemur berjemur asik santuy satu ada di atas ranting dibawah nih bisa disuapin biasanya ya ya iya iya mungkin udah makan di putihnya gendut banget oke guys oke di sini kelewatan ternyata ada dua ekor terlihat bagian perutnya gendut 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 sekali iya good girl ini biasanya nanti abis sendiri sih oke kita keluar kita tutup lagi dan bimbi hey ada beberapa subscriber yang minta bimbi dipindahin ke kandang ini nah tapi rencanaku sebenernya di kandang ini guys atau disini tapi kalau disini aku takutnya sebenernya udah bisa ya untuk dipindahin si bimbi kesini tapi sebelahnya iguana nanti takutnya dia stress ini kan aku lagi recovery ya proses recovery biar gak stress disini karena di Avia Rizida Land sebelumnya dia kayak menyendiri gitu jadi aku pindah sini takutnya nanti kalau aku taruh biawak disini bisa ini nanti dia bisa semakin stress iguana disini guys jadi pending dulu ya nanti kita temukan cara lagi dan si bimbi ini juga udah apa ya udah adaptasi di kandang ini jadi nanti kalau aku pindah situ ini biawak pasti akan adaptasi lagi dia pasti akan cari celah untuk keluar lagi guys tapi kalau disini dia udah istilahnya udah seneng lah ya itu udah gendut lagi dia makan mencit banyak banget itu bulu-bulunya oke ngomongin tentang bimbi kita akan ke bimbo karena kalian tahu kenapa hei monyet sembunyi tuh di dalam kayu rusak nih digali-gali nih sampai keluar-keluar ininya batangnya guys kalian tahu kemarin persis kemarin itu jariku tergigit oleh si udhuduh ngamok-ngamok jepitkan dia aku digigit si bimbo guys ini liat tada kelihatan gak tuh bekas lukanya ini baru kemarin jadi kronologinya dia kan kepo ya bebaknya terus dia sukanya naik ke kakiku gini dia kayak naik gini terus aku sambut lah aku gini-gini ayo naik ayo naik gini eh dikira jariku mungkin mirip belut ya disikat jariku cuy aduh ini jadi aku jadi perlu was-was jaga jarak lah ya masih bimbo kalau dia kayak gini tapi kayaknya dia tuh setiap aku datang dia tuh datangin kepo karena mungkin ini dikira ngasih makan padahal gak jadi dia gak bisa bedain waktu kasih makan dan halo kasih makan dan ajak main guys jadi perlu hati-hati tuh udah gak mau lagi dah di lompatin si bimbo jadi ya agak jaga jarak ya sejinak-jinaknya binatang tuh dan dia tuh responnya tuh respon dari santuy ke gigit itu bener-bener gak ketahuan guys tuh tuh lagi tanganku masih ada bekas darahnya ini nih bisa-bisa dikit tuh tuh responnya tuh respon makan jadi males cuy kelihatan gak sih seberapa parah kalian bisa nilai sendiri ya tuh ini sih masih beruntung ya menurutku gigitnya dia gak telak kalau bener-bener telak dan langsung kenceng biasanya putus mungkin ya apalagi kecil kayak gini aduh oke guys cabrik malah baik nih lihat cabrik oi karena udah gak musimnya birahi kalau musimnya birahi habis juga jariku halo oke gimana apa kabar bro aku jadi takut sama kamu makanya beberapa keeper atau beberapa pemelihara salva itu suka salva aja digendutin itu gada-gada salah satunya mereka jadi males untuk gigit guys nah resikonya kalau udah jadi slim seperti ini mereka jadi bawanya lapar terus ya jadi mungkin waktu aku dateng dikira ngasih makan feeding responnya jadi gila jadi serem cuy walaupun dia ya overall jinak lah ya tetap ya kayak gitu tuh jadi takut cuy oke sepertinya kayak gitu dulu vlog kali ini tadi kita udah bahas tegu bimbi besok akan dipindah ke situ tapi ya aku pikir-pikir dulu ya terus bimbo nanti kolamnya akan otw dulu terus ya coba-cocanya mumpung lagi bagus guys oke gitu dulu vlog kali ini thank you subscribe, like, dan komen untuk mendukung channel ini agar tetap tetap kita akan ketemu lagi di video selanjutnya semoga misal sekalian yang boleh ada guna atau reptilannya oke cabrik oke kiss 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 defense dia good boy ini good boy see you beda cerita kalau digigit ini ya lukanya gak akan sekecil itu yeah then ya 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 ya